Selamat datang di Atok TV Channel. Semoga warga Youtube semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan reseki dan dipermudahkan dalam segala urusan. Bahasa Melayu Malaysia sudah hilang. Malaysia, Malaysia adalah sebuah negara terletak di Asia Tenggara, yang penduduknya mayoritas keturunan Indonesia. Bahasa yang mereka gunakan bahasa Melayu. Mereka bertutur menggunakan bahasa Melayu Baku pada suatu ketika dulu, bahasa Melayu Baku pada ketika itu bunyinya mirip bahasa Indonesia. Namun itu semua tinggal kenangan. Dalam putaran berjalannya waktu, para profesor bahasa di negara itu berusaha untuk merubah bahasa yang mereka gunakan menjadi bahasa Melayu yang berbeda. Mereka tidak mau bahasa mereka kedengaran seperti bahasa Indonesia. Berikut cuplikan videonya. Baiklah, sebelum kita tonton videonya jangan lupa subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar selalu dapat video baru dari kami. Kita dalam konteks bahasa rasmi, bahasa bahasa formal, jadi kita art, kita bunyikan sedikit. Tapi tak perlu bergetar sangat. Bicara orang Indonesia, kalau awalan ber itu sebut, kalau getaran cukup hebat. Dengar pesaari muti bercakap, berrrr, macam ada pause pula lagi, berrrr, baru sama dengan kata dasar. Itu, kita tidak akan mengikut cara orang Indonesia bercakap begitu. Dan Indonesia sebenarnya pun sangat bervariasi. Kalau orang keturunan Jawa, E selalu A jadi E juga, malam jadi malam. Malam-malam. Sebagai contoh, jadi itu kita tidak mungkin kita ikut. Jadi, sebutan waktu tidak ada kaitan dengan soal kita tidak tunduk pada Indonesia. Kalau A di hujung kita bunyikan A, tapi mungkin orang merasakan, ah bunyi, terlalu bunyi ke Indonesiaan. Contoh orang sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun ke Indonesiaan. Seringkali juga saya dengar dan saya baca, orang yang menyalahkan, ya ahli bahasa kerana katanya bahasa itu diubah dengan cepat, dengan banyak, sehingga masyarakat tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan itu. Nah, saya kira perubahan ini berlaku secara evolusi, secara berangsur-angsur. Contohnya dalam soal sistem bejaan Rumi, sejak tahun 1972, diisytiharkan sistem bejaan baharu Rumi, bahasa Melayu, yang disepakati bersama dengan Indonesia. Dan kemudian mulai 1983, turut disertai oleh negara Bruna Darussalam, dan Singapura juga, yang berubah tampaknya soal istilah, atau teori linguistik, atau teori bahasa transformasi generatif. Ada sedikit perbedaan, pendekatan, kerana Zabar menggunakan pendekatan tata bahasa tradisional, yang diakui oleh beliau, disadur sedikit daripada tata bahasa bahasa Inggeris, dan sedikit-sedikit daripada tata bahasa Arab. Ya tentulah, kerangka atau teori itu berlainan, tetapi yang penting ialah aturan bahasa itu tetap sama. Setelah kita tonton video tadi, kita bisa lihat bahwa Malaysia mencoba, untuk membuat bahasa Melayu sendiri, yang sedikit berbeda, supaya tidak kedengaran seperti bahasa Indonesia. Namun bahasa yang mereka gunakan sekarang telah melupakan beberapa bahasa Bakulama. Dan, ternyata perubahan itu membawa kehancuran. Generasi baru banyak yang tidak tahu beberapa istilah yang ada di Melayu Baku. Dalam pandangan Pakcik Zainal Abidin Tahir, bahasa Melayu Malaysia sudah hilang. Dan berikut cuplikan videonya. Tapi ada juga kekuangannya. Kalau semua orang meletakkan diri dia bahasa Inggeris, siapa pula nak menulis dan siapa pula nak membaca kan? Jadi kita timbul lah penulis-penulis yang kurang teliti. Selagi, kita tidak memperkuatkan bahasa kita, maka timbul lah bahasa yang baru. Orang kata bahasa rojak, perbauran macam-macam bahasa. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, maka bahasa itu akan jadi, dalam masa lima puluh tahun, bahasa itu akan jadi lain. Contoh kalau kita tengok filem-filem zaman filem Melayu dulu, di Singapura, tahun 1950, bawa ke sampai 1966. Bahasa dia lain dengan sekarang. Banyak-banyak perbezaan dia. Bahasa itu lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Kalau orang-orang Indonesia nonton filem-filem lama, klasik Melayu itu dia lebih faham. Sedangkan anak-anak muda di sini, ada banyak perkataan yang dia tidak faham. Contoh lah, masa saya kecil-kecil dulu, selalu main baling-baling. Main baling-baling, maknanya kita ambil, apa ni, lidi, di depan itu kita anyam daun, daun kelapa, daun kelapa muda, kita anyam. Jadi bentuk, baling-baling. Jadi kita buat lagi, kerja-kerja buat untuk mainan baling-baling. Jadi budak-budak sekarang tak faham apa itu baling-baling. Kecuali orang tua lah. Macam kita buat baling-baling di atas pohon yang tinggi kan, untuk menentukan arah angin. Itu baling-baling. Tapi sekarang banyak yang tak faham. Macam dulu masa kita, masa zaman kanak-kanak tu kan, kalau lapar lah, misalkan tu lapar kan, kat rumah tak ada makanan kita, pergi rumah-rumah lah, jelan tetangga, makan. Dia tanya, apa yang kau nak mengik, apa yang kau nak ni, menebeng kat sana apa hal? Menebeng dia. Menebeng dia kau, apa kau nak. Sekarang budak-budak tak faham apa tu menebeng. Masih di Indonesia, masih pakai lagi menebeng eh. Kalau kita makan, kita, tangan kita, apa, cekuh, cekuh. Orang dari sebenarnya tu cokuis. Cokuis eh. Air, kalau dalam, 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 tempat cuci tangan lah, kita masukkan tangan lah, itu nama kobok lah, kobok-kobok. untuk bahasa yang dah hilang. Bahasa dah hilang. Jadi, saya ni yang sebenar, memang, nak kata golongan aktivis bahasa Mayu, yang sebenar, tapi kita kalah. Kita kalah dengan arus, pemodenan, yang, orang-orang lebih, suka bahasa Inggris kan. Itulah tadi video dari Atok TV. Nantikan video baru dari kami. dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.